Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia Islam Kali ini kita akan membahas fakta unik tentang Islam di Korea Utara yang pasti mengejutkan kamu Seperti yang kamu tahu, Korea Utara adalah negara paling ketat untuk urusan-urusan agama Di sini segala atribut yang berhubungan dengan keagamaan sangat dilarang Jangankan mendirikan tempat ibadah Menunjukkan diri dengan pernik agama tertentu bisa fatal akibatnya loh Meskipun demikian ketat, tapi agama tetap masih bisa bernafas di sana loh Rata-rata penduduk korut adalah penganut junce Meskipun demikian, tak berarti agama lain tidak bisa berkembang di sini Beberapa agama populer dunia juga mendapatkan tempat termasuk Islam Hal ini jadi sesuatu yang mungkin tak pernah disangka banyak orang Bahkan Islam di sini tak hanya diakui Tapi diperbolehkan sebebas-bebasnya untuk dijalankan Namun dengan satu dua pengecualian Korea Utara dan Islam mungkin bukan pandangan yang pas Tapi faktanya Islam berkembang di sana meskipun sangat lambat Nah berikut ini adalah fakta-fakta unik tentang Islam di negaranya Kim Jong-un tersebut Satu, Islam sangat diterima di korut Pasti kalian gak sangka-sangka nih Sebagai negara komunis, korut sudah lama memperlakukan aturan yang ketat soal agama Tapi kenyataannya Islam seolah mendapatkan lampu hijau di sini Terbukti dengan data agama yang menyelamatkan nama Islam di sana Jumlahnya sendiri sangatlah kecil Bahkan tak sampai 1% Menurut data yang ada tentang Yang menganut Islam di sana dipastikan 0% warga Korea Utara memeluk Islam Jadi sama sekali tidak ada seorang pun masyarakat asli yang menjadi muslim Agama ini sendiri dibawa oleh diplomat-diplomat serta duta besar di sana Meskipun jadi minoritas Tapi tak ada tekanan bagi para orang asing yang menjalankan syariat Islam Dua, korut ternyata punya masjid Membangun bangunan keagamaan adalah hal yang sangat dilarang di sana Apalagi diperakasai oleh masyarakat Apapun itu tetap menjadi hak pemerintah untuk menentukannya Meskipun aturan soal rumah ibadah begitu ketat Namun siapa sangka jika di korut ternyata berdiri sebuah masjid yang cukup megah Masjid ini terletak di salah satu sudut kota Pyongyang Bentuknya sendiri cukup apik Dengan lafal Allah di bagian puncak menaranya Masjid ini sendiri ternyata tak dibangun oleh pemerintah korut Melainkan oleh kedutaan besar Iran Masjid ini bisa dibilang sebagai pusat agama Islam di sini Uniknya turis muslim yang ingin sholat pun dipersilahkan untuk datang ke masjid ini Tiga, perayaan keislaman ternyata dilegalkan Dunia selalu menganggap korut adalah negara yang kaku dan kejam luar biasa Padahal di satu sisi negara ini selalu menunjukkan toleransi yang besar Terutama soal perayaan-perayaan agama termasuk Islam Sudah bolak-balik kedutaan Republik Indonesia di sana melakukan berbagai macam acara keislaman Mulai dari nuzulul Quran sampai dengan idul fitri Tak ada masalah, pemerintah di sana baik-baik saja dengan itu Makanya ini jadi bukti jika korut sebenarnya adalah negara yang sangat toleran Empat, korut secara tersirat mendukung kebebasan beragama Jangankan agama, potongan rambut saja diatur oleh pemerintah loh Meskipun demikian, pemerintah korut sebenarnya sangat membebaskan semua orang Di bawah naungan mereka untuk memilih agama yang diyakininya Soal kebebasan beragama, Kim Jong-un sendiri pernah mengungkapkan hal tersebut Dikutip dari sebuah halaman resmi pemerintah korut, Kim mengatakan Upaya untuk merusak korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal Dengan menyebut di korut tidak ada kebebasan beragama Itu benar-benar tidak masuk akal Sepenuhnya, kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara Kim Jong-un memberikan statement ini Setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan jika korut tidak menjamin kebebasan beragama di negaranya Kita mungkin boleh termakan dengan stigma jelek korut dikadung disebar selama bertahun-tahun Tapi, lihat juga sisi lainnya Dimana ternyata negara ini sangat membebaskan agama termasuk Islam Masya Allah, besar harapannya di masa depan Nanti Islam makin besar di sana Bahkan mungkin akan banyak muslim yang masuk ke dalam pemerintahan Sehingga pada akhirnya ini akan mengubah image korut secara total Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini